Tentunya kita harus memahami betul, hati itu terbagi menjadi dua. Ada hati dunia, ada hati akhirat. Hati dunia adalah hati yang selalu memikirkan tentang dunia. Memikirkan tentang berbagai macam ekspektasi yang dia harapkan dia dapatkan dari kehidupan dunia. Dia terus berupaya mendapatkan dunia, dia terobsesi untuk mendapatkan apa yang dia mau, dan hidupnya tidak pernah lepas dari pusaran dunia. Entah itu jabatan, entah itu status, entah itu penampilan, atau kasih empati dari tepuk tangan manusia. Itulah hati yang mereka terpenjara dengan dunia. Padahal pada hakikatnya, dunia itu tidak pernah menjadi tempat yang nyaman bagi hati. Siapapun yang terus mencari dunia, lalu tidak berujung pada setiap pencapaian yang dia inginkan, dan apapun yang dia peroleh, maka selayak dia meminum air di lautan, semakin banyak dia peroleh, semakin akan menjadi haus, dan semakin jauh dari kelapangan hati, karena dunia bukan tempat membasuh kekecewaan, dan bukan tempat yang bisa memberikan kebahagiaan. Beda dengan hati yang kedua. Hati yang kedua itu adalah hati akhirat. Hati akhirat itu adalah hati yang apabila telah jatuh cinta kepada akhiratnya, maka dia selalu akan terfikir dengan urusan akhiratnya. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah kehidupan di kampung akhiratnya. Dan tidak ada yang dia lakukan kecuali dia selalu bertransaksi dengan seluruh ketaatan yang dia lakukan supaya dia layak untuk menjadi penduduk syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Orang yang telah jatuh hati dengan akhiratnya, dia tahu bahwasannya syurga itu merupakan alat tukar dari Allah setiap Allah bertransaksi kepada setiap hamba yang beriman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya syurganya Allah itu mahal, betul harganya. Dan sesungguhnya barangnya Allah itu mahal, betul. Dan barangnya Allah itu adalah syurga. Dan orang yang jatuh hati terhadap akhirat tahu sesungguhnya syurga yang Allah janjikan itu syurga yang mahal. Makanya mereka bertransaksi dalam setiap ketaatan, dalam setiap kebaikan, dalam setiap ibadah yang mereka goreskan pada kehidupan mereka. Supaya mereka layak untuk mendapatkan tiket. Untuk mendapatkan barangnya Allah yang mahal dan barang Allah itu adalah syurga. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengevaluasi. Kita pemilik hati dan empu hati yang mana? Empu hati dunia atau empu hati akhirat kita? Dan kalaupun kita ingin mencoba untuk mengarahkan poros hati kita dan mengarahkan arah kehidupan hati kita menuju kepada akhirat, tentunya yang kita harus lakukan adalah membangun referensi, membangun ilmu. Supaya betul-betul kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam kita bertransaksi kepada Allah, supaya setiap transaksi kita akan dibayar cash dan kontan oleh Allah untuk mendapatkan syurganya. Allah yang menjadi harapan kita dan menjadi obsesi terbesar kehidupan kita. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya membahas, yaitu jalan pintas ke syurga. Kenapa kita harus membahas jalan pintas ke syurga? Bahwa iya, karena kita semuanya adalah orang yang ingin mendapatkan syurga. Kita ini pemulung syurga. Kita ingin mendapatkan syurga dalam kehidupan kampung berikut kita. Karena kita tahu bahwasannya manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang mencari kehidupan dibalik kehidupan yang sempit, ada yang mencari kehidupan dibalik kematian, dan kita adalah orang yang ingin sekali mencari kehidupan dibalik kematian, yaitu dengan mendapatkan syurga. Ketika kita sudah sepakat bahwasannya ada kehidupan dibalik kematian, dalam perjalanan kita untuk melanjutkan perjalanan itu sampai berujung kepada syurga, yang menjadi harapan, doa, ekspektasi, keinginan kita yang tertinggi untuk mendapatkan syurganya Allah, nah disitulah kita juga harus paham apa sih perkara yang menyegerakan kita untuk bisa menjadikan kaki kita menampak pada kehidupan syurga. Dan ini kita butuhkan. Kenapa kita butuhkan? Karena hidup kita pendek. Kemudian karena amal ibadah kita tidak selalu kita lakukan setiap waktunya. Belum lagi terkadang kita mengalami dalam kondisi futur iman. Kalau kita kemudian menuju kepada syurga yang menjadi harapan kita, dan puncak tertinggi obsesi kita, lalu kita mengandalkan amal ibadah biasa, kita khawatir amal ibadah biasa tidak kuasa untuk membeli barangnya Allah yang mahal yang bernama syurga. Karena apa? Karena umur kita tidak panjang sebagaimana umat sebelum Rasulullah. Yang mereka sampai ratusan tahun umur kita, 70 tahun, 60 tahun. Kemudian kita pun masih sering sakit dengan berbagai macam bakteri, virus, dan penyakit yang ada pada kehidupan manusia. Ditambah lagi, ketika kita dalam kondisi tidak selamanya kuat iman kita, terkadang kita lemah iman yang disebut dengan futur. Ketika kita tahu fakta itu, ketika kita tahu kenyataan itu, itulah yang menjadikan kita. Akhirnya, memikirkan strategi bagaimana bisnis ketaatan kita kepada Allah ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih kuat, yaitu ketika kita ingin mendapatkan amalan-amalan istimewa, di mana amalan itu menjadi shortcutnya kita menuju kepada syurganya Allah. Itulah yang kita inginkan. Kita ingin amal kita di tengah umur kita yang tidak terlalu panjang, di tengah rasa sakit yang kadang kita dapatkan, di tengah futur yang terkadang kita peroleh. Kita beramal pada bisnis yang tepat di hadapan Allah yang menghasilkan profit yang besar ketika kita tahu bahwasannya ini merupakan perkara yang sangat Allah cintai dalam kehidupan kita ketika kita mengerjakan dan melakukannya.